Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang tidak berlaku hanya sakta wajibah saja untuk riwayat yang lain atau kiraat yang lain selain hafs Baik, kalau sakta yang lain-lain ya ada yang pernah kita singgung Yaitu sakta Kiroah Hamzah misalkan ya Atau sakta-nya Imam Abu Ja'far begitu ya dalam huruf Mekoto'ah Ataupun sakta-nya Idris dari Kiroah yang ke-10 yaitu Khalaf al-Asir Itu juga ada ya Jadi beda-beda cerita sakta-nya Apakah sakta itu menjadikan maknanya sempurna Sedangkan kalau tidak ada sakta jadi tidak sempurna atau bahkan salah Ini juga kurang tepat begitu ya Sudah kita bahas Jadi tidak harus selalu mengkaitkan sakta dengan makna ya Contohnya kemarin ya Bu ya Yang apa Kiroah Hamzah kan gak bisa ya Filardi kemudian jadi disakta Maknanya jadi Apa? Terpotong-potong begitu ya Atau aliflamin terpotong-potong juga gitu kan enggak Jadi tidak selalunya harus dikaitkan antara cara baca dengan makna ya Baik sudah selesai berarti sekarang kita masuk ke al-alifatussaba'ah Ya alif-alif yang tujuh Alif yang tujuh ini juga perlu kita ketahui Ini alif yang tujuh lintas Kiroat ya Bu ya Saya sebutnya lintas Kiroat Jadi bukan hanya di riwayat tertentu atau Kiroat tertentu Jadi alif yang tujuh Bisa jadi nanti berbeda-beda Bu Tiap riwayat ataupun tiap Kiroat Alifatussaba'ah ini Nah inilah yang jadi perbincangannya Jadi nanti kalau kok jumlahnya gak ada tujuh ya Ya pernah ada yang nanya ke saya Bu Ini judulnya alif yang tujuh Tapi kok Ustet gak tujuh jumlahnya ya Gak ini Jadi ibarat kata ini hanya istilah saja Alifatussaba'ah itu Bu Nah gitu ya Jadi hanya istilah saja untuk lintas Kiroat Ya paham ya Bu ya Masuk lintas Kiroat ya Jadi semua Kiroat Dipukul rata gitu ya Itu alifnya ada tujuh Karena nanti ada yang gak nyampe tujuh Atau ada yang lebih dari tujuh Gak masalah ya Jadi ngambil rata-rata aja Oke bisa dipahami ya Alifatussaba'ah Saya kasih rambut-rambut Jangan sampai nanti Ustet katanya alifussaba'ah Alifnya tujuh Tapi kok gak sampai tujuh Nah ada yang Ada yang nanya waktu itu Oke baik Alifatussaba'ah yang Dibahas dalam Kiroat Ibn Qasir Yang berbeda Nah ini Yang berbeda catatannya dengan Rewat Havs itu saja Bu Kalau yang gak Gak ada perbedaan atau sama Maka gak dibahas Jadi ini yang beda-beda saja Oke Mazzabul Lima Ibn Qasir Di alifatussaba'ah Mazzabul Lima Ibn Qasir Pada alifatussaba'ah Kora Lima Ibn Qasir Di tanwini nasab Di lafzain Jadi Lima Ibn Qasir Membaca dengan Tanwini nasab Fathatain ya Biasanya kita sebutnya Fathatain Pada dua lafad Itu yang pertama Surat Al-Insan Al-Ayat Khamsat Asad Pada Surat Al-Insan Ayat yang ke-15 Ayat ke-15 Dan juga yang ke-16 Tapi kita lihat Kalau yang ke-15 itu Berarti kalau wakob Bunyinya sama Beda dihukum saja Sedangkan tempat yang kedua Dari Surat Al-Insan Ayat yang ke-16 Cuma bedanya Kalau di ayat yang ke-16 Itu seperti hafs Dengan Menghapus Alif atau meniadakan alif Baik wasal maupun wakob Sehingga bacanya apa Jadi Kuari rohnya hanya di ayat yang ke-15 Saja Atau ayat yang pertama saja Oke Jadi yang ke-16 Kayak Imam Hafiz itu Ada Sifronnya ya Bu Sifron Mustadir ya Iya Ayat ke-16 Kalau Sifron Kalau Sifron Kalau Sifron kan dua-duanya ya Bu Ya Tanwin ya Seingat pada Sifron Kalau ini Satu Kowari Ron Sama seperti sebuah Tapi yang satu Seperti hafs Ada yang mau ditanyakan tadi Bu Jadi kalau yang Perbedaannya itu Kalau Imam Ibnu Khasir Dengan Imam Apa Hafiz itu Kalau yang ayat 15 Yang sama itu Yang berbeda di ayat yang ke-16 Eh kebalik Ustaz ya Yang sama di ayat yang ke-16 Ya yang pertama saja Ayat yang pertama saja Kuari Ron Yang itu kalau pernah baca sebuah Pasti ingat itu Bacanya seperti sebuah Kuari Ron Iya Jadi kalau di wasol gimana Bu Kalau di wasol Semuanya Biasanya kalau saya Nyuruh baca Apa namanya Dipotong-potong Bu Kalau sebuah Biar ketahuan Kalau di jama dengan hafs ya Kalau di Kalau diperlakukan di sini Berarti bagaimana Bu Yang Ibnu Khasir Berarti Bacanya Kalau di wasol kan Ustaz Iya Kalau di wasol Ada ini Ustaz ya Apa ada Ikhva ya Ustaz ya Ya ikhva yang bagian pertama ya Iya Jadi bacanya gimana Kewarir Kewarir Ya gitu Ustaz Jadi kalau Kalau biasanya Kalau dalam sebuah kan Saya suruh dari Ayat yang Ini ya Sebelumnya gitu ya Kalau di Ibnu Khasir Berarti Wa yutafu alaihimu Bi aniyatim Min tibzatim Wa akwabin Kanat Kewarir Gitu ya Kalau di wasol bagaimana Bu Bisa dicoba Silahkan dari Wa akwabin Yang ini Yang apa Ibnu Khasir Ustaz Yang Ibnu Khasir langsung Wa akwabin Wa akwabin Kanat Kewarir Kewarir Min Fidbah Ya Seperti itu Ya Jadi berbeda ya Antara ayat yang ke-15 Dengan ayat yang ke-16 Oke Ada lagi yang Mau ditanyakan Sudah Jelas ya Kemudian Yang Nomor 2 Yaitu Lafat Samuda Kalau ini sama seperti Subah Kalau masih ingat Yang Subah Bu Jadi semua tempat ini Surah Hud Ayat 68 Surah Al-Furqan Ayat yang 38 Tan Kabut Ayat 38 Surah An-Najam Ayat yang ke-51 Itu bacanya dengan Memberikan Tanwin Pada Dal Itu ya Samudan Kalau dalam Riyad Hafs Dia kan Fatha Dengan Sifr Mustadir Sifr Mustadir Nah Kalau disini Alifnya Tidak diberi Sifr Mustadir Tapi di Fathanya Jadikan Fathatain Samudan Oke Ini Gak perlu lah Kita baca ya Karena ada di Baru keempat Yang jelas Nanti di Musab Insya Allah Sudah tertulis Baik Kita lanjut ya Yang berikutnya Ikhtalafa Rawiyah Limam Ibn Kasir Fikir Ati Kalimati Salasila Dua Rawi Dari Imam Ibn Kasir Berbeda Pada Bacaan Lafad Salasila Min Suratil Insan Ayat Arba Jadi dari Suratil Insan Ayat yang ke-4 Wasafsi Luha Alen Nah Witali Dan Rinciannya adalah Sebagaimana berikut Ini penting juga ya Kalau Saatnya Diwakof Tapi Memang Secara prakteknya Karena bukan Akhir ayat Ya Mungkin Gak akan Ketemu Garang sekali Dipraktekan Di Suratil Insan Oke Yang pertama Ketika diwasol Dulu ya Ketika diwasol Maka Untuk Alimam Al-Bazi Al-Bazi dulu Itu Waslan Salasila Bifad Hilam Salasila Ya Kalau ini Jadinya Sama Seperti Hafs Kalau diwasol Al-Imam Kumbul Juga Sama Wasolnya Bifad Hilam Berarti Bacanya Bacanya Gimana Begitu ya Jadi Sama Seperti Haus Kalau diwasol Gak ada Perbedaan Nah Tapi Ketika Diwakof Kan Nah Disini Bagaimana Untuk Al-Imam Al-Bazi Al-Imam Al-Bazi Ketika Dewakofkan Bil-Alifi Ya Dengan Adanya Alif Dan Boleh juga Dengan Iskan Ulam Wahad Fil-Alif Jadi Mesukunkan Lam Dan Membuang Alif Salasila Nah Ini juga Sama Seperti Hafs Yang Satibi Hafs Yang Satibi Contohnya Jadi Jadi kita Bacanya Bagaimana Inna A'atadna Lil-Kafirina Salasila Atau Inna A'atadna Lil-Kafirina Salasila Oke Sebenarnya kan Kalau Imam Kumbul Ketika Waqof Salasil Saja Iskanullam Wahadful Alif Jadi kalau Imam Kumbul Inna A'atadna Lil-Kafirina Salasila Tapi kalau Lagi di Jama'at Ya cukup Dua kali saja Yang Al-Bazir Yang Kumbul Sudah terwakili Di wajah Yang Sukunnya Sukunnya Allah Oke Gak jelas Sampai disini Iya Insya Allah Ustaz Tapi kalau Wasil Tidak ada Perbedaan Tidak ada Perbedaan Dengan Habs Betul Tidak ada Perbedaan Oke Ada yang Ditanyakan Bu Belum Ustaz Ya Terus bagaimana Kalau Waqof Mau Waqof Di Salasila Ya sebetulnya Ya boleh Aja sih Tapi kalau Sedang tilawah Gak mungkin Kayaknya ya Wasil Di Salasila Ya Bu Ya Terlalu pendek Terlalu pendek Betul Ya Nanti kita akan Banyak temui Apa namanya Kalau Waqof disini Sedangkan Waqof disini Ngapain Baru juga Mulai Panjang Kecuali kalau panjang Banget Bahkan Ada yang sampai Apa namanya Ketika baru mulai Ayat Lapatnya Udah bagaimana Cara Waqofnya Ya Sehingga Sampai-sampai Ada yang Ada yang Ya komentar Bukan dari Yang belajar ke saya Tapi dari muridnya lagi Jadi komentarnya Begini Ustazah Ustazah Ngapain kita belajar Kayak gini Kalau gak dipakai Sampai komentarnya Kayak gitu Bukan masalah Gak dipakainya Tapi karena Ini ilmu Supaya apa Seandainya Terjadi Dalam keadaan Darurat Kita tahu Cara yang betul Nah begitu Jadi Sekurang-kurangnya Gak jelek Gak jelek banget Udah nafasnya Gak nyampe Walk-offnya salah Lagi kan jadi double Double kesalahan Jadi Setidaknya Kita tahu Ini untuk Meminimalisir Kalau Sandini terpaksa Berhenti Di situ Nah bagaimana Caranya Begitu Banyak kok Kalau kita belajar Apa Seolah-olah Kayak gak kepake Terus apakah kita Gak belajar Gak juga Kalau Apa namanya Kita gak pelajari Ya dikhawatirkan Nanti kalau Kejadian Kita gak tahu Maka tetap Kita pelajari Dalam Dalam Kirwan Jadi jangan sampai Ada Komentar Ngapain sih Dipelajari Di sini Walk-offnya aja Walk-off jelek Kan gak boleh Berhenti Walk-offnya Walk-off kobi Terus apa yang Dipelajari Apalagi nanti Ketika belajar Ini Yang apa Ibnu Amir Dan Hamzah Itu kan ada Wakab Hisam Kalau Ini Wakab Hamzah Kalau Dan Ada Wakabnya Itu Banyak mungkin Ini ngapain Ngapain Apa Pelajari sebanyak ini Sampai Tiga puluhan Kaedah Tiga puluhan Cara Ujung-ujungnya Juga gak dipake Semuanya Paling yang dipake Semua Masih bisa dihitung Dengan jari Maka Dalam hal ini Ya tetap Kita katakan Ya tetap Kita pelajari Kalau Sandinya terpaksa Wakab Apalagi Kalau Kira Hamzah Ini kan panjang-panjang Mat Jadi Banyak itu Yang gak kuat Oke Baik Kita lanjut Kemudian Di sini ada Mulaha Tonton Latihan Catatan Di sini Wafaqalimam Minukasir Alimam Khas Fibakil Kalimati Lati Minbabil Alifat Sabati Justru Cuma Cuma yang tadi aja Yang beda Wafaqalimam Minukasir Alimam Minukasir Sama Dengan Alimam Khas Fibakil Kalimati Pada Yang Lapat Selain lagi Selain yang tadi Sudah kita bahas Sisanya Lapat Sisanya lagi Alati Minbabi Itu yang ada Di bab Al-alifat Sabah Itu lapat Apa Jataranya Anak Lakinnah Tununa Rasulah Assabilah Itu ayatnya sudah ada disitu semuanya Dibaca dengan menetapkan adanya alif Wakfan Ketika Wakaf Watoh Zafu Waslan Dan dihapus ketika Wak Suman Jadi Udah Yang Selain tadi Salah sila Terus Selain Samuda Dan Kwariro Itu semuanya Sama seperti Riwayat Haus Kalau kita hitung Tadi ada berapa Berjadinya Ini ada lima kan Ana Lakinnah Tununa Rasulah Sabilah Itu ada lima ya Tambah Salah sila Ya Enam Tambah Samuda Tujuh Tambah Kwariro Jadi kok Lapan sih Nah itu yang tadi saya bilang Daripada nanti Butri nanya duluan Kan mendingan saya kasih tau dulu Jadi pukul rata aja Pukul rata-rata Tujuh Karena memang Dintas Sudah Ada yang ditanyakan Bu Sudah ya Alhamdulillah Nggak jadi ditanyakan Udah saya kasih tau jawabannya Oke baik Alhamzataini min kalimat Dua hamzah Dalam Satu kata Ya Ini selalu dibahas Dalam Pembahasan usul Kiruat ya Buat di semua kiruat Karena memang Nanti akan terjadi Beberapa Perbedaan Di antara Riwayat Ataupun kiruat Yang ada Yaitu Dua hamzah Pada satu kata Oke Kita bahas dulu Mazhabu lima minu kasir Fil hamzataini min kalimat Mazhabu lima minu kasir Pada pembahasan Dua hamzah Di satu kata Kaidahnya Ya Nah ini ada kaidahnya Yang perlu kita ketahui Idhat setamaat Idhat setamaat Hamzata Apabila Bertemu Dua hamzah Qat'in Hamzata qat'in Dua hamzah qata Fi kalimatin wa khidatin Pada satu kata Fal'ula Hamzat istifhamin Maka yang hamzah pertama itu Ya Yang perlu diketahui adalah Hamzah istifham Jadi hamzah yang pertama itu adalah Hamzah istifham Wada iman takunu mafturkatan Wa muhaqqaqotan Dijamil qura'i Nah Yang perlu diketahui juga bahwa Hamzah pertamanya Kalau dikatakan dua hamzah Dalam satu kata Maka hamzah pertamanya Pasti hamzah istifham Dan hamzah istifham ini Berharokat fathah Dan tidak boleh dibaca dengan Tasir Ataupun hadh Enggak boleh Dia pasti Maka qat'i Jelas Lijamil qura'i Untuk semua imam kira'at Nah gitu Jadi Hamzah pertamanya Pasti istifham Berharokat fathah Dan pasti dibaca Tahkik atau jelas Nah itu untuk semua imam kira'at Nah yang jadi permasalahan Biasanya pembahasannya adalah Hamzah keduanya Hamzah keduanya Yang bisa berharokat Fathah kasroh domah Nah disini nyebutnya Maksud hatam Fathah Aumat mumatan Ataupun domah Aumat suratan Ataupun kasroh Nah Ini berarti Yang akan kita bahas Itu A'a Kalau dalam red house Ada ya Bu ya A'a dakaro ini Nah itu ya Tapi itu hamzahnya Hamzah wasol ya A'a jami'un Itu juga dua hamzah Kalau dalam house Gak terlalu banyak Saya dibicarakan Karena Terlalu Sedikit atau bahkan Cuma A'a jami'un saja Yang selalunya kita baca Itu Dua hamzahnya Ya Selebihnya gak ada lagi Oke kita lanjut ya Bu ya Nah ini biar lebih jelas lagi Mazhab al-imam minukasir Fibab al-hamzah Taini min kalimatin Wahidatin Mazhab al-imam minukasir Pada permasalahan Bab dua hamzah Di satu kata Dalam satu kata Huat tasilul hamzah tisaniya Yaitu Mentasil hamzah yang Kedua Min goyri idkhalin Ya tanpa idkhal Tanpa menyisipkan huruf Kalau dalam kolon kan Tasil Ya Kemudian apa Ada idkhal ya Bu ya Tasil hamzah kedua Tasil hamzah tansaniya Ma'idkhal Atau tasil ma'idkhal Disingkatnya gitu ya Bu ya Tasil disertai dengan Menyisipkan alif Tasil hamzah kedua Hamzah pertanyaan tetap Ya Oke kemudian Di mana Hamzah yang pertama Itu berarokat fathah Wal hamzah tersaniya Dan hamzah yang kedua Imam mafzahatan Aumat mumatan Aum suratan Bisa jadi Berarokat fathah Doma Ataupun Kasro Nahu contohnya Apakah kalian beri peringatan Apakah diturunkan Apakah turun Nah kalau untuk Kalimandu Kasir Ditasil saja Hamzah kedua Ya cukup mentasilakan saja Berarti kita bacanya apa Anzarutahum Aum Zilah Ya Aifkan Ya Mari coba Bu Yang ini Tasilnya silahkan Baca rapatnya Baik Ustaz Anzarutahum Aum Zilah Aifkan Oke Kalau kolun gimana Anzarutahum Kalau saya kan bacaan kolun Jadi dipanjangin Karena ada Itekolnya Ada nyisipkan alif Kalau disini tidak Oke Sudah Kita lanjut saja Mula hadhatun Watambihatun Filham Zetain Imin Kalimatin Lil'imam Minikasir Ada catatan Dan Yang perlu diperhatikan Pada permasalahan Dua Hamzah Dalam satu kata Untuk Kiro'ah lima Minikasir Awalan Yang pertama Alima minikasir Memberikan tambahan Hamzah Istifham Bersama dengan Tasil Maha Tasil Lila Hamzah Tishania Jadi Hamzah Keduanya Di Tasil Ala Mazhabihi Sesuai dengan Whatsappnya V. Salasri V. Salasri V. Salasri Mawal Pada Tiga tempat Ya Tiga tempat Yaitu Ayyota Wadam Walaikum Atabetum Oke Jadi Di sini Hamzah pertamanya Istifham Hamzah kedua Banyur Tasil Hamzah Istifham Ditambahin Berarti Ayyota Berarti Ay Ayyota Inakum Jadi Ainakum Oke Azhabtum Jadi Azhab Ya Tanpa Idhol Ustaz Jadi Bedanya Kalau Dengan Khas Itu Tadi Nambahi Hamzah Istifham Dalam Red Khas Tidak Ada Hamzah Istifham Sehingga Ketika Menambahi Hamzah Istifham Berlaku Juga Untuk Dua Hamzah Sudah jelas Bu Cuma Cuma di Tiga Tempat Tempat Ini Alimran Al-Aroh Dan Al-Akhaw Bisa langsung Dibaca Silahkan Yang Ibn Kasir Al-Akhaw Kasir 73 Dari Tidak 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 Ayatnya Sebentar Sudah Sudah Dari Dari Kuli Ustaz Boleh Kul Innal Hudah Hudallah Ayyukta Ahad Mislam Ahad Mislam Dari awal Ya sudah Kul Innal Hudah Hudallah Ayyukta Itu Sudah Oke Sampai Sampai Sudah Kemudian Di Al-Akhaw Sudah 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 Ya Sudah Al-Akhaw Ayat Yang Ke 81 Ini Berbeda Juga Ayat Coba Dicek Ada Yang Beda Ada Yang Sama 81 Ini Ada Di Kalimat Inakum Inahum 80 80 Pas Ustaz Ayat Beda Juga Nomor Oke Sudah Ain Aku Mulata Tunar Rijala Syahwah Itu Sudah 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 Yang berikutnya Al-Akhaw Al-Akhaw Sudah Ayat Yang Ya Sebentar Sudah Ayat Yang Ke 20 Disini Ayat Yang Ke Pada Kata I'll Have To Nggak Ada Ya 20 Coba Coba Cari Sebelum Atas Sudah 19 Juga Tidak Ada Oh Ya Ada Ustaz Ayat 19 Disini Wah 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 Yawma Yawrab Lathina Kafaru Ala Nari Ay Dhhabatum Eh Ay Ad Aflan Ustaz Ada Dua Ya Ya, betul. Jadi tidak dipanjangkan ya. Ya, Alhamdulillah. Kita sampai ke Mullahalatun. Ya, yang pertama. Insya Allah nanti kita lanjut. Mullahalatun yang kedua ya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup Ustaz. Ya, Alhamdulillah. Kita tetap untuk pertemuan kali ini. Subhanakulahu wa bihanamdik. Asyadu wa la ilahi wa ta'ala. Ustaz wa barakatuh wa ilaik. Wa bila taufiq wa lida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Wa alaikumussalam. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.